Hai sahabat LugasTV, jangan lupa dukung channel kami LugasTV dengan cara like, komen, share, and subscribe dan ini Pak, apa ya gini adalah kegiatan vaksinasi di mana adalah perintah daripada Komandan Kode, kita diperintahkan untuk menyambut bola sehingga kita selenggarakan di wilayah desa-desa keuntungannya luar biasa karena sasarannya adalah manula kalau kita terfokus ke alun-alun atau terfokus ke tempat perkantoran kami maka mereka akan kejauhan dan masyarakat kami mengerti kalau di wilayah seperti ini dia lebih percaya lagi, dia datang, vaksinasi dan Alhamdulillah estimasi maupun animonya banyak sekali yang hadir Pak, untuk sekecematan Pulau Merak dan ramir Pulau Merak sendiri sudah berapa Pak yang melakukan vaksin Pak? Kami menyelenggarakannya sudah ada di Pulau Merak sendiri di Bukesma sudah pernah laksanakan bahkan di kantor kami juga sudah kami terus melaksanakan seperti itu untuk pelaksanaannya sudah lebih dari seribu orang yang kami laksanakan seperti itu jadi kami terus berjalan terus sampai dengan tercapainya bahwa kota Cilegon ini bisa 80% semua tervaksinasi sehingga pandemi ini bisa kita hadapi atau kita bisa antisipasi dengan sebaik-baiknya bimbauan apa untuk masyarakat Pak? bimbauan kepada masyarakat bagi masyarakat yang belum vaksin segala melakukan vaksin dan vaksin ini halal kemudian dan betul secara pelaksanaan di lapangan itu bahwa vaksin ini memang bisa mengurangi lah mengurangi daripada pandemi COVID-19 ini Alhamdulillah ya ini berkat kerjasama semua pihak di kita ada Karang Taruna ada juga Seri Kandi PP Keluang Kebun Alem juga Bapin Salah Bapin Kapitmas dan juga makas dari Muskesmas vaksin dari Kodim atau Koramil dibantu oleh kudiku kader yang sangat kompak sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah kami tentukan dan kami rencanakan sebelumnya kita disiapkan 300 vaksin untuk dosis pertama ini dan yang tidak memenuhi syarat untuk 26 orang sehingga masih ada sisa vaksin yang tidak terpakai dan juga masih ada beberapa warga yang memang belum datang ini juga telat kepada datang sehingga tidak semua dosis habis terpakai kalau Kebun Dalam sendiri Pak Lurah ini sudah berapa persen Pak Lurah yang melakukan vaksin warganya? karena sekarang ini targetnya adalah untuk lansia sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota si Cilegon baru 30% sehingga kita menargetkan untuk di kelurahan kita itu adalah usianya usia lansia Alhamdulillah pada vaksinasi pertama kita hari ini hampir rata-rata itu adalah lansia yang sesuai dengan apa ya arahan beliau dan semuanya sudah selesai di jam 12 lansia ya Pak Lurah ya lansia betul Pak Lurah untuk vaksin kedua seperti apa dosis kedua yang nanti untuk dosis kedua kita masih dalam koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga teman-teman yang ikut mendukung kegiatan vaksinasi pertama kemungkinan kita di satu bulan ke depan akan mengadakan vaksinasi tahap dua atau dosis dua Alhamdulillah semoga sukses semuanya berjalan dengan lancar dan kebetulan hari ini di Kebun Dalam Sri Kandi PP Purwakarta mengadakan vaksin yang bekerja sama dengan ibu-ibu kader Kebun Dalam Kelurahan Kebun Dalam Karang Taruna Bu, tujuannya apa sih untuk menyukseskan vaksin dan membantu pemerintah Bu, ini kan dari Kodim ya vaksinnya betul-betul dari Kodim seperti apa teknisnya teknis kegiatannya oh gitu nah kebetulan kita dibantu dari Kodim RAK dengan Pak Mayor Jaini saya terima kasih beliau yang menghubungi kami untuk dibantu di Kebun Dalam ini mengadakan vaksin kebetulan Kebun Dalam ini baru hari baru kali ini mengadakan vaksin kesulitan kesulitannya apa Bu dalam mengajak masyarakat kayaknya sih gak ada sih gak ada kesulitannya karena kita dibantu dengan kader kader yang sudah tahu semua kondisi lansia ibu hamil buku nyusui jadi kitanya kayaknya gampang ya Bu mudah sekali antusias warganya sangat luar biasa ini kan vaksin pertama rencananya akan mengadakan vaksin kedua ada dosis kedua insya Allah ada vaksin ini berguna dengan kesehatan tentunya karena pemerintah memang mewanti-wanti atau apa namanya ini ya jadi pemerintah itu menyuruh kepada masyarakatnya untuk vaksin vaksinasi saya ini baru vaksin pertama dan ini tidak ada lain adalah tujuannya untuk mensehatkan pribadi terutama keduaannya untuk masyarakat kebondalem dan terima kasih kepada pihak kelurahan dan kita Cileggo tentunya wali kota dengan mengadakan vaksin diadakannya di kelurahan kebondalem ini masyarakat kebondalem ini antusias untuk vaksin yang pertama yang memang tadinya setiap kali datang ke tempat vaksin itu tidak kebagian bukan tidak kebagian tapi memang kebanyakan yang memang mau vaksin sehingga saat inilah warga kebondalem ini berduyun-duyun untuk datang vaksin yang pertama kita warga negara yang baik tentunya harus mengikuti bagaimana pemerintah mengadakan vaksin tersebut jadi tujuannya untuk kesehatan warga masyarakat terutama warga kebondalem khususnya umumnya wali kota kota Cilegon dan Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh